selamat datang di sebuah channel gaming yang tercipta dari perubahan drastis kehidupan seorang guru honorer seni budaya dari yang biasanya aktif berurusan dengan tata panggung, tumpahan cat, dan gemerlap cahaya pentas seni perpisahan siswa kini hanya terkurung diam di rumah sebagai bentuk bela negara untuk negeri Indonesia yang sedang terkena wabah untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru halo semuanya halo 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 ketemu lagi di akuta valentina di guruku gamer oke kalian semua sudah tahu passwordnya ya sudah hafal passwordnya bagus 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 A plus tak kasih nilai A plus besok gak remedy hari ini gimana kabar kalian semoga kalian baik-baik saja and stay safe di rumah sama keluarga dan ayah bunda tercinta hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk bermain game misteri yang mana aku sangat merindukan sekali karena kemarin kan petualangan, puzzle, petualangan, puzzle terus yang movementnya sederhana sekarang juga movementnya sederhana tapi game rene detektif and crime yuk crime itu sejenis ya berarti polisi-polisian, detektif-detektifan, ngono dan kalian yang belum subscribe atau melihat video-video yang sebelumnya monggo silahkan langsung naik ke channel klik terus ada banyak playlist disitu, ada card of war, terus adorable home, terus game-game nya dark domes terus apaman nih, oke pokok eh, please checken dewe kalian kan punya spare time ya, waktu luang di salah-salah tugas-menugas di sekolah kalian punya waktu luang untuk lihat-lihat video sip 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 so, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Hayden Agenda kemarin kita mendapatkan ending yang buruk rek di memoriku di memoriku terakhir itu aku inget eh Becky Marni itu meledak sama Pak Hakim eh, tanganku ini-ini ya cek tempo ini pas Pak Hakim di sebuah hotel yang Pak Hakimnya itu ditanami bom oh no dan bagi kalian sih mungkin disturbing merasa tidak nyaman dengan aksi-aksi pak polisi dan lain sebagainya di game yang semodel ini aku sarankan untuk mungkin melewatkan video kali ini mungkin kalian bisa pilih yang lebih family friendly di playlist lainnya, oke? nah itu yang terakhir di memoriku tapi nggak tahu, kita akan cek bersama-sama di episode yang kali ini let's begin Pak, playlistnya game agenda itu menggunakan sebuah aplikasi playlink dari playstation official playlink playlink ini scroll sana, scroll sini gitu dan harus connect di wifi yang sama sama gamenya di monitor sama di hp ini wifi-nya harus sama gitu biar bisa connect press circle to start oh aku disuruh kasih nama lagi ya ojernyuk game ya ya aku setelah ada lagi soalnya tak klik dulu namaku A G U I T A oke dan aku kemarin warna ungu tetep tak samakan seperti kemarin nah sudah aku kita is in control baiklah sudah bisa digerak-gerakin ya sudah bisa digerak-gerakin baik kita langsung masukkan ke kotak utama yang di monitor let's begin oh kita sampai mana ya ojernyuk game tarik continue dong continue 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 sah kleng kira kadang-kadang sah oke story mode iya kemarin aku story mode ya Hayden agenda aku sudah sangat merindukan permainan ini ini when you ready to start everyone use the touch screen eh start iya aku kan main solo di sini ada playlist yang kemarin-kemarin ya saat aku main sama adikku Kevin bisa di cek di sini iya kita sampai di sini di kantor polisi sumpah memoriku hilang pokoknya setelah ending yang kita dapatkan saat mabar adik sama adikku itu memori ku hilang homoside hai mbak becky marni i miss you so much yuk 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 bisa yuk kita menentukan hidup dan kebahagiaan para karakter yang ada di sini ya becky marni lagi menyelidiki Sopo buku tahunan aku juga ingin bilang what simon hillary loh 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 he 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 pak forensik kok punya seseorang kerabat atau apapun yuk kok podo hillary ne nama belakangnya sama mbak becky anda tidak belajar dari yang kemarin apa bersama pak karl saja ada yang meledak dan yuk sama rene ijen elah mbak becky oh oh berarti insiden itu yuk siapa pak yang nyebelin itu meledak ah pak calvary iya aku inget namanya ngecek kamar ya oke kita bisa klank eh klanky klanky saman searching searching itu tuh 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 oke terus ayolah ini kita dapat 2 clue want to go 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 hee hee aduh mbak dong iya ledakan utamanya ada di kasur yoh dan ledakannya itu bener-bener dibidik untuk pak calvary terus ada tembakan di dinding tapi gak tahu tembakan itu tuh fungsinya untuk apa apakah untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang itu belum tahu oh iya banyak jumpscare ya hati-hati ya kita cuma punya dapet punya dapet kita cuma nemuin 2 clue kita di kamar mandi kok enak gelodok-gelodok bareng rek ada yang membuntutin kita ada yang membuntutin kita kok enak gelodok-gelodok hmm 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 meh ayo sopokon siapa anda tunjukkan muka anda felicity 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 mbak mía memang 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 kami punya masalah mbak felicity tapi tidak tidak akan berakhir dengan penyiksaan dan kekerasan kami hanya sebal dengan satu sama lain itu saja apa kekerasan ya rek maksud saya itu zm berbeda yang pernah kita mainin tapi gak tau mbak-mbak ini siapa oke, we're ready and so ready karena kita memainkan ini dengan sangat fresh jadi kita ready kapan saja yuk, hayu kita masuk ke part 3 kalau kita main solo, kita ditunjukin semua cerita anere Felicity memutuskan untuk tidak membantu si Finn aku lali-lali cuman, aku sih banyak hal yang misterius dari Finn Felicity, like Becky Marnie nih, aku kayak eh yakin dia protagonis utama di game ini, tapi untuk yang lainnya sih aku belum punya bukti lebih lanjut Fernand ada sangkut paut polisi korab juga dan korban-korban yang lainnya sempat ditanyakan oleh kalian gak tau ya apa backgroundnya orang-orang ini bisa cek episode sebelumnya iku rotok lengkap untuk bagian pertama serius ojo langsung nang video ini kalau kalian belum tau episode sebelumnya karena apa nyambung-nyambungnya maksud aku cerita jangkep kan tidak mungkin lihat saja video yang lalu oke so Finn iya keputusan terakhirnya adalah Calvary di jebak untuk di nah stolen his identity nah Calvary ini punya identitas rahasia dari buku tahunan SMA yang Beggy temukan Simon Hillary had been eh? Beggy di-recovered that Simon Hillary yang jaketan biru pertama yang badannya kayak cowok itu kayak eh Simon Hillary dah itu tertulis di monitor terus ya lanjut part 3 ayo keputusannya harus bijak ya menentukan ending soalnya nah hati-hati juga di sini ada seseorang yang misterius juga lagi menguntit kita pokoknya posisi ini Beggy Mar ini lagi bahaya banget di episode-episode ini tuh aku kembali ke scene crime untuk melihat apakah Forensik terluka apa-apa tapi terluka tunggu tunggu mereka menjelaskanmu untuk itu? hmm menjelaskanmu? hmm apakah kita di-inosenkan Carl? Carl itu juga masih mencurigai kita jadi kita jawab dengan resistent atau tidak terlalu yakin soalnya like confident kok begini jumawa apamana posisinya lagi sulit tapi kamu tidak 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 Becky Tidak 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 Devian Apakah ini ide yang baik untuk memeriksa orang lain? got a break view x itu idiom obor ya got a break view x it was worth the rest kayaknya aku mau jawab dismissive soalnya pertama aku tidak tahu Itu artinya break a few eggs Tidak ada salahnya untuk dicoba Bekina mau buku tahunan dari mana ya? Hillary tahu kalau kita selidiki dan dia menyelinap-nyelinap untuk menghentikan kita Kayaknya untuk optimis kita belum bisa terlalu optimis karena semuanya masih tersudut ke arahnya Bekina Masih mempermasalahkan sudut pandangnya Bekina Jadi... Tapi frustasi... Kenapa game-game seperti ini selalu membuatku dilema? Frustrated Frustrated Kalau Frustrated He stole someone's identity Ini gawat, tapi... Kok terlalu gak kontrol? Mungkin sedikit optimis akan lebih membantu Aku pelin-pelan ya ternyata Yowes lah, optimis Coba, coba sih Tapi aku tidak mau minum Tapi aku tidak mau minum Kepala, kalau ada yang terlalu Kepala, itu Semuanya terhubung ya Antara pak polisi dan mbak-mbak Itu You know what I'm saying Kasus berantai ini ditujukan untuk para polisi Jadi ada kesamaan pola yang ditemukan Dan itu kalian bisa cek di episode sebelumnya Iya, Becky bunuh Dan semua orang berusaha untuk membuktikan Bahwa Becky bersalah Aku tidak akan bisa relax Dalam posisi seperti ini Jadi aku akan sedikit paranoid ya Sedikit saja Cari kambing hitam siapa itu? Siapa lah, gak ngerti aku Felicity, apa? Kami cari waran untuk rumah Simon Tidak ada pertanyaan Tapi tidak ada cara Dia tahu kamu Jadi kamu bisa panggil dia untuk minum Dan saat dia di sini dan kamu ada mata Serius? Kamu ingin berbicara ke rumahnya? Felicity, itu legal Tapi kita pasti tahu Di sini kita ditawari pilihan untuk menjadi polisi yang tidak selalu mengendalkan surat perintah untuk menggeledah sesuatu Dengan menjawab excited Atau Mencoba melakukannya sesuai dengan prosedur Dengan menjawab Relukan Relukan Apa artinya apa? Se, tak browsing Engkau Aku salah emosi Salah menjawab Akhirnya Enggan Merasa enggan Merasa Jina-jina Merpati Itu bukan Bukan perumpamaan yang tepat Hmm Karena Kita mendapatkan fakta Bahwa ada polisi corrupt Yang kita belum tahu siapa saja identitasnya Kayaknya aku ingin menjadi Polisi yang Tidak selalu mengendalkan surat perintah Oke 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 I'm doing it 10 minit? Perfect I'll be here Telepon siap Mbak Becky Baits on the hook Go fish Umpan siap Siap mancing Mantap mania Mancing Mbak Becky jangan minum loh ya Bahaya Aduh baterainnya lopet pisan Eh Mau tak pinjemi hape ku Soalnya Kemarin aku milih untuk minum itu Bahaya Re Ada obat bius Yang dipasang Eh Oke Kita ada di mobil Lolo lo 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 Mbak ici mbak neng AAAAAA AAAAAA Aduh.. 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 Kebius dong Eh, mbak ini siapa ya? Eh, cowok gak sih? Pake wik gak sih? Apa? Enggak ya? Ini nih loh, kayak cowok. Ini nih loh Wah? Wah? Apa aku membuat? Iya, pilihan yang fatal Aduh.. Aku harus lebih liat.. Aduh.. Aku siap terus ya.. Aduh.. Aduh.. What should I do? Aduh.. Alamat.. Alamat dicolek ini.. Alamat dicolek ini.. Wah.. Wah, Becky.. Night move.. Kita dapet trophy night move.. Aku.. Menduga bahwa itu sindiran bahwa aku lambat Tidak boleh mengulang kesalahan yang sama Ehh.. 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 Investigate, of course. Kita harus mencari banyak clue Aku harus stand by deh, kaya errek Tidak boleh mengulang kesalahan yang sama Tidak boleh mengulang kesalahan yang sama Kaya errek Gorgeous, Guree.. Guree-Rai.. Guree-Rai.. Kaya errek Aduh.. Tidak boleh mengulang kesalahan yang sama Kita tetap waspada, yuh Kamu sedang berada di rumah seseorang yang Evil Norman Shenley Property? Brosur property? Brosur apa? Felicity Setidaknya kita tahu sesuatu Tentang property Aduh Tempat gelap selalu membuatku tidak nyaman Oh, pintu buka Apa? Aduh, jantungku Basement? Pintu basement? Kenapa diketup? Oh, mungkin ingin tahu Ini Semi permanen atau tembok Batak Aku takut Apa? Tentang Tentang Apa? Tentang Aduh Wow Ayo, kawan Sekarang, kawan-kawan. Ah, masalah makan! Mesti di saat itu kelengki! Eeh.. Eh panas, panas, nanas. Orang ini mematah-matahi... Beccy Marny memata-mata red trap simbol karakteristik kan triple killer felicity aku takut yang meron-meron di belakang ada orang what the hell dilacak disadap aku jaga-jaga aku jaga-jaga tapi kok bisa di mobil ya tadi anak 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 buah pembunuh atau kaki tangannya itu tadi lo kok bisa sampai di mobil kapan masuknya oh hai dong hai dong hai dong leveling kok ketemu kok tambahan apa kita akan melakukan hal yang benar kira-kira oke kita gak boleh lengah ya untuk kelangsungan hidupnya Becky karena ketika Becky khut meningi syui ceritanya akan selesai ceritanya akan selesai kok ya kita tinggal Pak Hakim I'm so sorry ya tak tinggal maafkan aku Pak Hakim aku harus tetap hidup untuk menangkap penjahatnya Pak Hakim maafkan aku jikapun aku disalahkan tentang Pak Hakim aku akan membayar itu di akhir cerita pokoknya hidup dulu lah hidup dulu aku gak enak saja nih melakukan itu sama Pak Hakim tapi le aku kelar di sini gak akan berlanjut gitu loh iya 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 pasti ini kan tak sensor yore karena Pak Hakim pun itu gak tau kebenarannya gimana selama tak ulik di episode-episode sebelumnya Pak Hakim ini kayak bisa membuat analisis umum saja gak bisa sespesifik itu yang bisa itu cuma Becky oke oke i'm sorry Pak Hakim aku akan flee oke 3 menit aku akan flee maafkan aku Pak Hakim karena gak notut kemarin tak coba aku gak notut and I will pay the end of story who are you who are you why are you doing this why are you doing this I'm in yeah I know it's you Simon yeah Adam I fucking know impressive work I'm almost sorry 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 I'm sorry I'm alright because what I yearning I still have a lot of音 didap aquí they make it babies whatever turn 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 Tentunya meledak Tentunya A hundred radius Skala besar Tidak ada sedang Saya akan lari Dari pilihan pertama, saya akan lari Apa? Anda boleh mencari untuk lari Tapi saya tidak akan mencari Saya tidak akan mencari balon Dan ada banyak explosif Untuk menyebubu Jangan lupa Saya lepaskan awak untuk sebuah Hentikan hati Hentikan tim Anda tidak boleh menjadi serius Saya boleh menjadi apa yang saya ingin Anda boleh menjadi hidup Anda boleh menjadi mati Itu adalah pilihan Saya mempercayai Masih, sepertinya Becky Marni mengatakan Saya tidak tahu Anda harus membunuh saya Flea Tentu! Saya sudah berusaha Tentu! 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 Tentu Tentu! Maaf, maaf, aku masih punya waktu 2 menit untuk lari Lari, maaf, maaf, maaf Aku masih punya waktu 2 menit untuk lari Maaf Lu, pooh manit dong Aduh, seharusnya aku tidak terjeb... Awas, ketika ini berbahaya Oh no... Oh no... Oh no... 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 Nooooo... Tidak, Becky... Becky... Tidak, Becky... Oke! Aku tidak boleh melewatkan KT-E ini Fokus KT-E ini aku satu, tapi fatal Aduh... Aduh... Becky... Becky, apa Becky? Aduh... Tidak, Becky... Tidak, Becky... Saya tidak tahu, ya... Saya tidak tahu, ya... Saya tidak tahu, ya... Kapan dia minum? Aku kan tidak melewatkan saya minum Oh! Tidak, saya tidak membuka saya dari Mius tadi Ya, saya terima kasih, Pak Hakim. Ya, saya terima kasih, Pak Hakim. Demanding? Instru... Right now! Kita tidak bisa menunda informasi atau pertemuan. Sekarang, jangan menunda. Seperti yang ini... Seperti yang ditunda informasi. Terima kasih, Carl. Saya akan memanfaatkan dua menit itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Partners in crime. Oke, semuanya berkumpul dan siap untuk menjalankan aksi. Ada Carl, ada Mbak Felicity. Game apa? Ini movementnya itu cuma swipe kanan, swipe kiri. Tapi, di hati itu loh rasanya. Oke, kita berhasil menyelamatkan Mbak Becky ya. Ya, karena kita tidak menyelamatkan Mbak Becky. Tidak. 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 Oke, kita di rumahnya Simon. Tidak. 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 Di situ. Tidak. Ada esperanz! Tidak. 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 Kasimu. Sampai! Sampai aula! Tidak. Semua yang menyukai kita sudah mati. Dismissive saja. Good job! Tidak! Apakah kita harus? Misalnya, Becky malbu penjara, aku tidak mengerti. Aku sebal soal ini. Kenapa orangnya? Karena aku hidup-hidup dan bisa diintrogasi. Tapi... Tidak! 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 Becky tidak menjadikan alibi untuk Nat Calvary. Maaf. Nah, Maka punya jesteid поп uh, 여러분들 akan berperhatian kepada ihru. Velocity T究竟 Tentu n arrangkan kalian atau tidak ketinggalan kalian? Tidak! Tidak kalian selanjutnya tetapi mereka mau tendang seperti ini. selanjutnya, aku enggak tahu apakah akan ada ending yang baik untuk Becky atau enggak, kita akan lihat sama-sama that's continue Becky dulik dan diludak Becky di investigasi tapi identitasnya Simon Hillary terungkap di sini tapi identitasnya Simon terungkap di sini setidaknya itu hal baik yang kita dapatkan yeay sudah tamat oke, kita dengerin dulu ya berterima kasihlah kepada Becky Marnie yang tidak aku percaya itu, Carl peki masih hidup di akhirnya peki masih hidup di akhirnya baiklah, sambil menikmati kredit ini aku bersyukur identitasnya Simon sudah terkuat bahkan dia itu siapa cuman, banyak misteri tentang masa lalu Simon yang seharusnya bisa tak ulik gitu aku tahunya yuk coba kita lihat di sini yuk di sini, sambil lihat kredit juga oke, kita lihat di karakter sepa-sepa-sepa-sepa karakan nah, Simon Hillary ini yang tertulis di sini yang tertulis di sini adalah karakter Simon yang hari ini tapi aku gak mendapatkan petunjuk apa petunjuk dari masa lalunya tapi masa lalunya dia itu terungkap dari kalimat-kalimat eksplis dari Finn dari siapa siapa ini jenangnya temannya itu dulu itu lho nah aduh banyak ya karakter yang belum kita temui seharusnya harus main lagi Daniela Cardenas kalimat-kalimat eksplisit dari mereka yang menjadi petunjuk oke kalau kalian penasaran sama beberapa tokoh yang mungkin belum kita temui di sini kita bisa coba main lagi tapi aku nunggu komenan kalian yang paling banyak dulu untuk vote apakah kita perlu menggali karakter-karakter yang belum terlihat di monitor saat ini komen di bawah sebanyak-banyaknya ajakan temanmu untuk lihat episode-episode sebelumnya dulu kalau kalian merasa itu seru komen lanjut kak ngono yoh tante nih selamat menikmati selamat menikmati ilham selamat menikmati oke re, sambil bisi-bisi efek ya, kan ini tetap jalan, tadi aku sempat diem itu soalnya ada agan aku udah diem makanya nah, tapi we're back now terus, jika kalian bingung kok tadi ada nama Adam, Adam itu siapa? itu adalah identitas aslinya Simon Hillary, jadi gini ambil bise-bise yo, ambil bise-bise jadi, dulu waktu kecil ada seorang anak namanya Adam Jones Adam Jones ini dibesarkan di panti asuhan bersama Jonathan Finn nah, kenapa kok dia bisa masuk ke panti asuhan karena ada problem sama orang tuanya yang mana, ayahnya itu keras terus, mamanya itu sering dipukuli terus di persidangan ayahnya ini dapat hukuman penjara atau hukuman mati terus, habis itu mama eh, salah, salah salah mamanya yang dapat hukuman kenapa? karena mamanya ini me- papanya biar gak mukuli lagi tapi mamanya malah kena hukuman penjara jadi, hak asuhnya si Adam Jones ini gak jatuh ke tangannya siapa-siapa jadi, dikasihkan ke panti asuhan yang mana dia itu ketemu sama Daniela Cardenas sama Jonathan Finn dan tumbuh bersama-sama kemudian di masa-masa remaja atau masa dewasanya Adam Jones ini dengan dendam atau apapun itu dia bertumbuh menjadi seorang yang kita kenal sebagai sosok psikopat iya, psikopat terus habis itu Jonathan Finn ini ketika mereka habis bakar panti asuhan Jonathan Finn ini memilih untuk jadi ya drugger ketika duduk druggers yang they go away bukan, tapi kecandu dan lain sebagainya dan si Adam Jones ini memilih untuk bersembunyi dan melakukan tindakan-tindakan berantai berantai if you know what I mean terus habis itu Daniela Cardenas juga sempat kenal anak ini tapi gak tau kenapa mereka bertiga berpisah itu aku belum tau terus suatu hari si Jonathan Finn sama si Adam Jones ini bertemu kembali bertemu kembali dan Jonathan Finn ini diajak ayo kawan bantulah aku untuk menyelesaikan aksi-aksiku dan kali ini menyerang polisi karena polisi itu si Adam ini ngerasa polisi gak adil polisi itu juga gak gak apa ya gak bisa memutuskan yang adil kenapa? soalnya gara-gara polisi aku kehilangan ibundaku Adam Jones itu ada sisi seperti itunya juga akhirnya beberapa kejadian beruntun ini selalu menyerang polisi-polisi dan polisi akhirnya di di apa di juluki sebagai trapper killer terus orang tiga yang selain polisi itu siapa aja yang pertama itu orang random orang yang tidak punya hubungan dengan panti asuhan gak ada namanya siapa? Rupert Wals Pak ini loh Pak ini loh mana sih? mana sih? nah ini Pak Rupert Wals Pak Rupert Wals itu gak punya koneksi apapun dengan panti Las Palmas tapi untuk yang lemai sama yang pastur siapa ya itu ya Pak pastur Pak pastur serjan lemai sama nah ini Pak Rupert Wals Rominski itu adalah pengurus panti asuhan yang melakukan tinta kekerasan dan asusilah ke anak-anak panti di sana jadi kayak dendam nah tiga orang pertama itu bukan dari polisi setelah tiga orang ini baru polisi pertama sopeku 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 yang pertama dor 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 kok yuk lali-lali jeneng yang ngelangin yang pertama ada mbak Lana Petty itu pengurus panti asuhan juga cuman relawan tapi kan karena mbak Lana Petty tidak melakukan pembelaan ke anak-anak panti jadi dia kena trap juga terus yang pertama itu dari polisi ada Tom Nelson korbannya terus Catherine Hope aku lali Lana Petty oh bukan bukan sorry yang tadi relawan itu Catherine Hope Lana Petty itu temannya Felicity Grave dia itu apa ya semacam lawyer juga di firma hukum yang sama terus Jodie Johnson kalau Jodie Johnson itu istrinya Rupert Wals yang juga apa ya suaminya menjadi korban dari si Adam Johnson kemudian setelah panjang lebar beruntun 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 ini Simon itu memutuskan untuk masuk ke kepolisian dengan identitas dari orang yang mungkin dia musnahkan sebelumnya dari Simon Hillary nah Simon Hillary ini adalah seorang yang aku belum tahu jangkep ya cuman dia adalah seorang anak SMA yang mungkin rodok berandal atau apa yang nantinya debate terus akhirnya kemudian nama dan kehidupan si Simon Hillary ini diambil sama Adam Jones dari identitasnya alamat rumah dan lain sebagai percet-percet seperti itu diambil semua sama Adam Jones agar dia tidak terdeteksi untuk melakukan aksi-aksi yang lain you know what I mean lah terus keberadaannya si Simon Hillary yang dari buku tahunan itu tidak diketahui aku belum dapat scene dimana itu bisa terjelaskan belum lep makan ya kalian kepo kalian bisa komen dulu di bawah di bawah komen nanti baru kita ulik sama-sama soalnya aku mengulik ini dewean takutnya kalian gak se-excited aku aku pengennya excited bareng sampai kalian oke nah terus Simon Hillary ini berhasil masuk ke kepolisian dimana dia menjadi ahli forensik yang mana ahli forensik ini tentunya iso roto lenggang kan untuk meriksa barang bukti menghilangkan barang bukti terus menggunakan barang bukti untuk dipalsukan dan lain sebagainya itu lenggang banget dan itu yang sangat strategis untuk seorang seperti Adam Jones kemudian Adam Jones ini aku gak tau kenapa dia itu onok dendam sama Becky Marnie mungkin satu-satunya motif yang kita punya kenapa Adam Jones mengincar Becky Marnie karena Becky Marnie itu ingin menyelidiki siapa trapper killer yang sesungguhnya oh no oke we're back sampai mana tadi ya satu-satunya motif yang kita punya adalah si Becky sangat ambisius mungkin gak ambisius sih lihat karakternya ingin menemukan kebenaran dibalik trapper killer ini siapa begitu jadi si Simon ini tentunya tidak ingin semuanya terbongkar bukan jadi dia mati-matian untuk mengincar Becky mulai dari membius nyamar meledakan meneror menilbon dan semuanya untungnya mbak Becky ini ketemu sama Felicity Grave dia itu lawyer seperti yang kita lihat di episode sebelumnya dia itu lawyer dan untungnya bersahabat baik dengan Becky dan mau memecahkan misteri ini sama-sama begitu jadi ketika si Becky tidak bisa handle si Felicity bisa menjadi partner yang baik dan begitulah ending kisah ini dimana kita bisa menang sajanya lebih baik mana ditangkap hidup-hidup dan intro kasio tapi berhubung aku takutnya dia lolos lagi dan ending dari game ini menjadi tidak bagus ya sudah aku shot saja di akhir cerita begitulah kira-kira we're back pokoknya kayak gitu nah sekarang kita lagi menikmati kredit dan pingin tak tayang semua kredit ini karena di balik kredit yang panjangnya luar biasa ini banyak nama-nama orang yang sekreatif itu seniat itu membuat game hidden agenda ini menjadi menarik untuk kita nikmati tentunya begitu jadi aku full respect cuman evaluasiku tentang game ini aku adalah seseorang yang lambat kalian bisa lihat sendiri ketika ripple event dan lain sebagainya aku tidak segesit aku pertama keluhanku dari kekuranganku dari internku itu seperti itu tapi dari faktor ekstern aku juga merasakan game ini rotok clanky menurutku game ini sangat-sangat menarik iya sangat-sangat menarik tapi untuk beberapa event aku merasa ada clanky misalnya sudah tak gini kan itu kursornya tidak mau bergerak terutama di mana di event-event yang harus menemukan petunjuk yang tiga clue aku rata-rata hanya bisa menemukan dua karena clanky itu tadi aku gak mencoba membela diriku enggak aku memang orang lambat tapi ada faktor ekstern juga yang aku rasakan biasanya kalau sudah tak gini momen-momen lainnya bisa bergerak cepat kalian bisa lihat sendiri tapi momen mencari clue selalu ada clanky aku harap developer bisa menangani ini atau memeriksa kembali tentang hal ini kenapa harus clanky di event-event yang penting seperti itu apakah tujuannya untuk kita bisa main ulang dan main ulang ayolah ojok sesederhana itu ikuai harapanku terus untuk searching nah ini loh momen searching kalian lihat di monitor nanti tampilin di momen searching itu clanky nya luar biasa le momen combat iya aku lambat biasanya momen combat momen combat momen reaction aku bisa cepat bisa sadar dengan cepat kalau reaction kalau choice untungnya masih diberi waktu untuk mikir thank you banget terus untuk take over take over ini ketika kalian main sama-sama itu sih logbook and game agenda hidden agenda and trust and story mode oke itu i see evaluasi ku tentang game ini semoga kedepannya aku menjadi pribadi yang sedikit lebih cepat dan lebih cak lebih cak cak selamat menikmati credit terakhir ternyata main selanjutnya apa oh iya untuk apa ya aku lagi kepingin game-game yang seperti ini lagi si an tapi kalian boring kalian bisa cek gameplay yang sebelumnya temeniku lagi banyak variasi yang bisa aku mainin cuman untuk saat-saat ini kayak aku lagi mood banget untuk main yang sejenis-jenis choices kayak gini le misale diizinkan yo ya tolong diizinkan ya aku pingin main itu house of ashes demo dan kalau kalian tertarik dengan full release komeno saat aku main di demo yeay credit sudah selesai lololo apa lagi oke oke kita telah menamatkan game hidden agenda temen kalian pengen tau tentang plot-plot yang belum kita temukan disini komeno supportan aku aku katalah hidup tanpa support kalian guys oke kalau kalian suka sama episode kali ini silahkan klik like terus belum subscribe subscribe karena itu penting eh eh penting dan kalau kalian pengen komen sesuatu selama itu tetap sopan dan santuy kalian bisa torehkan di bawah ini thank you so much for watching till the next video see you and ciao dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati